Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang tahu nama hewan ini? Hewan kecil ini sering diabehkan dan sering diremehkan keberadaannya Tapi, tunggu dulu Di banyak negara, hewan ini justru dianggap penting Mari kita bahas seperti apa hewan ini Bagaimana cara mereka hidup di alam Dan apa saja peran penting mereka Intro Intro Sejarah pengetahuan tentang hewan ini Diawali pada tahun 1744 Ketika Degir memberikan nama genus Pisapus Pada hewan yang ditemukannya ini Tapi pada tahun 1758 Lineus menolak menggunakan nama tersebut Dan menggantinya dengan nama Trips Alasan pemilihan nama Trips oleh Lineus Itu masih menjadi pertanyaan hingga kini Nama Trips atau dalam bahasa Indonesia Itu sering diterjemahkan sebagai Tirip Itu berasal dari bahasa Yunani Yang berarti Woodworm Atau cacing kayu Nah, sampai sekarang saya juga tidak menemukan penjelasan Mengapa disebut sebagai cacing kayu Mungkin karena bentuk tubuh mereka itu yang langsing, memanjang Dan jika berjalan itu mirip cacing Pelan dan meliuk-liuk Nah, selanjutnya pada tahun 1836 Entomolog Irlandia, Henry Halliday Mengusulkan nama Tisanoptera sebagai nama Ordo hewan ini Kata Tisanoptera ini terdiri dari dua kata Yunani Yaitu Tisanos yang berarti rumbai Dan Pteron yang artinya sayap yang menjadi ciri khas hewan ini Caratan pertama tentang hewan ini Diterbitkan pada tahun 1895 oleh Henrik Unsel Seorang ilmuwan cek yang akhirnya dinopatkan sebagai Bapak Tisanoptera Hewan ini diduga memiliki sekitar 8 ribuan spesies di seluruh dunia Sebagian spesies dikenal sebagai hama penting Sebagian yang lain dikenal sebagai penyerbu Kemudian pemakan jamur dan bahkan musuh halami pada artropoda yang lain Ukuran tubuh serangga ini terbilang mini Panjang rata-ratanya itu hanya sekitar setengah hingga 1 mm Meskipun ada spesies yang memiliki tubuh lebih panjang Misalnya pada beberapa spesies tirip subordo tubulifera yang akan saya jelaskan setelah ini Bentuk tubuhnya langsing memanjang Kemudian mirip cerutu dan memiliki 4 sayap yang sangat ramping Di sekelilingnya dipenuhi dengan rambut-rambut atau silia Sayap seperti ini tidak mendukung si tirip itu menjadi peterbang yang kuat Jadi mereka itu hanya mampu sekedar berpindah dalam jarak yang dekat Tirip adalah serangga pencucuk pengisap Meskipun struktur alat mulutnya itu berbeda dengan serangga pencucuk pengisap yang lain Semisal kutu atau wereng Jika kita perhatikan skema alat mulut tirip ini Tampak bahwa mandibula pada sisi kirinya itu lebih kecil daripada mandibula pada sisi kanan Sehingga orang menyebutnya tidak simetris antara bagian kiri dan bagian kanan Kemudian oleh para ahli model alat mulut ini Mereka sebut sebagai tipe pemarut Bukan pencucuk pengisap yang murni Karena cara makan tirip itu adalah dengan menggunakan mandibula untuk melukai Atau tepatnya menyebek permukaan jaringan inangnya Kemudian baru mengisap cairan sel menggunakan maksilanya Sedangkan serangga pengisap sejati itu misalnya kutu Itu mereka melukai jaringan inang dengan alat penusuk serupa jarum Kemudian setelah cairan inangnya itu keluar Mereka mengisapnya melalui lubang di dalam alat tusuk tadi Berdasarkan ciri morfologi, stirip itu dibedakan menjadi dua suburdo Yaitu teribrantia dan tubulifera Ujung abdomen tirip-tirip berantia itu berbentuk seperti kubah yang membulat pada ujungnya dan memiliki alat peletak telur Sedangkan ujung abdomen tirip tubulifera itu berbentuk seperti tabung Metamorfosis tirip itu terletak di antara sederhana dan sempurna Artinya begini Pertama, mereka melewati tahap larva yang secara fisik itu sama dengan tirip dewasa Nah ini adalah ciri serangga dengan tipe metamorfosis sederhana Hal ini berbeda misalnya pada serangga dengan metamorfosis sempurna Misalnya larva kupu-kupu atau ulat yang bentuknya itu benar-benar berbeda dengan induknya Kemudian ciri yang kedua Yang disebut dengan pupa tirip itu sudah tidak makan lagi Ini adalah ciri serangga dengan metamorfosis sempurna Yang memang mereka berpuasa pada tahap pupanya Misalnya pada pupa kupu-kupu Meskipun prapupa dan pupa tirip ini memiliki bentuk yang serupa dengan tirip dewasa Mereka hanya belum memiliki sayap yang terbentuk sempurna Jadi mirip dengan serangga dengan metamorfosis sederhana Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup tirip? Perjalanan dimulai dari telur Telur tersebut bisa diletakkan di dalam atau di permukaan jaringan tanaman secara tunggal atau berkelompok Telur-telur ini berukuran sangat kecil dan seekor induk itu bisa meletakkan antara 80 hingga 300 butir Tergantung spesies dan kondisi di sekitar tirip tersebut Telur akan menetas menjadi 2 instar larva Dan dilanjutkan dengan 2 atau 3 tahap pupa Sebelum akhirnya menjadi tirip dewasa Satu siklus hidup bisa dicapai oleh tirip dalam waktu 8 hingga 15 hari Pada kondisi lingkungan yang baik Tirip itu bisa hidup antara 2 hingga 6 minggu tergantung spesiesnya Tirip dikenal sebagai serangga yang memiliki jenis pakan beragam Meskipun tirip itu lazim dikenal sebagai hama penting Tapi ternyata status ini hanya dimiliki oleh kurang dari 10% spesies dari total spesies tirip yang telah diketahui Nah selebihnya tirip ini dikenal sebagai pemakan spora jamur Misalnya yang tumbuh pada tumbuhan yang mati Sedangkan sebagian yang lainnya itu berstatus sebagai predator pada tungo dan atropoda berukuran kecil yang lain Meskipun jumlahnya relatif sedikit Beberapa spesies tirip itu memang terbukti mampu merusak dan merugikan banyak jenis tanaman Beberapa spesies tirip ini bahkan berperan penting menyebarkan virus yang mematikan pada tanaman bernilai ekonomis tinggi Di Indonesia spesies semacam trips parvispinus dan trips palmi itu menjadi hama penting pada tanaman keluarga mentimun Semacam semangka, mentimun, dan melon Dan tanaman terung-terungan semacam terung, tomat, tembakau, dan cabai Yang lebih mengerikan spesies ini juga menjadi faktor virus pada beberapa inangnya Nah sekarang Anda bisa membayangkan kerugian yang akan diterita oleh botani jika virus tersebut menyebar di lahannya Kemudian saya tunjukkan beberapa jenis tirip yang makan pada spora jamur misalnya anggota sub-ordotubulifera ini Nah saya tidak tahu apakah tirip ini juga berpotensi menimbulkan masalah pada budidaya jamur di Indonesia Silahkan teman-teman tuliskan pengalamannya di kolom komentar ya Supaya bisa kita bahas pada kesempatan yang lain Selanjutnya tirip juga diketahui memakan serbuk sari Seperti dilakukan oleh spesies ini Beberapa penelitian menjelaskan bahwa perilaku ini ternyata menjadi salah satu faktor pemicu pertumbuhan populasi mereka Nah penjelasannya seperti ini Serbuk sari itu adalah pakan kaya nutrisi Terutama protein dan asam amino yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan dan pematangan organ reproduksi Yang artinya itu juga berperan penting untuk meningkatkan jumlah anak keturunannya Kelompok terakhir adalah tirip pemakan arthropoda lain Termasuk spesies tirip yang lain Contohnya adalah genus scolotrips dan aeolotrips Predator-predator ini sebenarnya mudah dan banyak ditemukan di pertanaman Sayangnya mereka itu sangat sensitif terhadap pesticida Sehingga kita tak akan banyak menemukan mereka di lahan yang secara intensif itu disemprot oleh pesticida Oke sekarang kita akan melihat kerusakan yang disebabkan oleh tirip pada inangnya Yang pertama tirip dapat menyebabkan kerusakan secara langsung karena aktivitas makan mereka Gejala yang paling mudah dilihat adalah munculnya bercak-bercak kasar semacam ini Sedangkan gejala pada daun bisa berupa bercak-bercak transparan seperti ini Tirip juga memicu tumbuhan inangnya untuk membentuk gol atau puru Atau kalau pada manusia itu disebut kanker Yaitu pertumbuhan jaringan yang membesar semacam pada daun tumbuhan fikus dan batang akasia ini Jenis kerusakan kedua adalah kerusakan tidak langsung pada inang akibat virus Seperti tadi saya sebutkan di depan bahwa tospovirus adalah virus yang ditularkan oleh tirip pada beberapa jenis tanaman sayuran Ini adalah beberapa contoh sayuran yang terserang oleh virus tersebut dengan ciri khusus Munculnya nekrosis dan mengeriting pada daun Dan munculnya bercak-bercak bulat pada buah Virus ini termasuk jenis yang sangat sulit dikendalikan Terutama karena memiliki banyak jenis inang Bahkan beberapa laporan itu menyebutkan angka lebih dari 800 spesies dari sekitar 80-an famili inang Seperti saya singgung di depan bahwa sayap tirip itu tidak memungkinkan mereka untuk terbang jauh dan dalam waktu yang lama Tetapi ukuran tubuh mereka yang mini itu justru memberikan keuntungan Karena mereka menjadi mudah diterbangkan angin misalnya Atau tanpa sengaja itu tersangkut pada bulu hewan Yang akan membawanya ke habitat yang lain Menurut kajian, tirip tidak sanggup terbang lebih tinggi dari 1 meter dengan kekuatan sayapnya Namun bisa lebih tinggi karena hembusan angin yang cukup kuat Itulah sebabnya beberapa spesies tirip Misalnya trips tabasi ini bisa ditemukan di hampir semua wilayah di muka bumi Kecuali tentu saja wilayah kutub Taukah anda kalau tirip itu serangga sosial? Tirip membuat gol semacam keladu trips ini memiliki struktur masyarakat yang mirip dengan lebah, tawon, semut, dan rayat Yaitu serangga sosial sejati atau eusosial Artinya di dalam sebuah koloni itu ada sistem pemeliharaan serangga muda Kemudian koloni juga terbagi menjadi tirip reproduktif betina dan jantan dan betina non-reproduktif Dan kelompok yang terakhir ini mungkin berperan melayani kebutuhan tirip reproduktif dan tirip pradewasa Seperti halnya pada serangga-serangga eusosial yang lain Ada salah satu perilaku tirip yang menarik dalam hubungannya dengan bantuan mereka pada tumbuhan dalam bentuk penyerbukan Ketika mereka mencari pakan pada bunga, maka secara tidak sengaja serbuk sari bunga tersebut akan menempel pada rambut-rambut di sekeliling tubuh tirip Dan jika mereka berpindah ke bunga yang lain secara tidak sengaja serbuk-serbuk tadi itu akan masuk ke dalam organ reproduksi betina Sehingga terjadilah penyerbukan Jadi pada tumbuhan tertentu, terutama yang bunganya itu kecil, yang tidak memungkinkan serangga yang berukuran besar menyerbukinya Maka penyerbuk bertubuh kecil semacam tirip ini itu sangat membantu Ada hal menarik tentang tirip cabai ini Yang sebenarnya adalah hama cabai yang berbahaya karena menularkan virus pada banyak jenis atau spesies tanaman Termasuk kacang tanah, kemudian semangka, tomat, cabai, bunga kerisan, dan sebagainya Tetapi sebaliknya, mereka ternyata juga dianggap membantu proses penyerbukan pada tanaman cabai besar Yang hasilnya itu adalah jumlah buah yang lebih banyak Dan hal semacam ini tampaknya juga dilakukan oleh spesies tirip yang lain Terutama pada spesies pemakan tumbuhan Baik, itulah bahasan saya tentang tirip Serangga yang tampaknya itu lemah secara fisik Tetapi ternyata punya kemampuan biologi yang cukup mumpuni Harapan saya semoga video ini bermanfaat Akhirnya terima kasih sudah mempersamai saya Dan kita ketemu lagi pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh